Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Selain kebun teh, ada juga pohon pinas yang tak kalah indahnya Namun, dalam perjalanan melewati kebun pinas, sangat terjal sekali jalannya guys Kita harus ekstra berhati-hati Ayo kawan, persiapkan mental kalian ya Nah kawan, di tempat ini, di kebun pinas ini, jalannya sangat terjal ya kawan Kalau kalian mau kesini, kalian alangkah baiknya pakai motor kelek ya Atau motor gunung-gunung gitu Nih kawan, sebentar lagi kita udah mau nyampe ya Terima kasih sudah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channelnya D2R91 Sekarang kita lagi berada di Sinanggelis Kahuripan Di Sinanggelis ini, airnya sangat cernih Langsung aja kita kebawah Langsung, cekirot! Nih kawan, di pohon keramat ini, dulu pohon keramat ini dijadikan tempat bertapa Prabu Siliwangi Selain bertapa di sini, Prabu Siliwangi juga pernah bertapa di gunung asupan Situ Ciburui Sinanggelis Cikahuripan dan Situ Ciburui Dulu pernah dijadikan tempat persinggahan Prabu Siliwangi Dan sampai saat ini Situ Ciburui Nih air keramat ini dulu dijadikan tempat mandainya para bidadari di malam Jumat Kliwon Air ini bisa mengobati untuk segala penyakit Bisa membuat kulit awet muda Dan air ini bisa langsung diminum loh Dan masih banyak loh kerumah-kerumah air ini Nih disini nih tempatnya bermain para bidadari nih Di kolam ini memang cukup sangat tenang ya Nantes dijadikan tempat permain para bidadari Lanjut ya kawan, kita ke tempat para wisatanya ya Ke kolam renangnya nih Disini banyak juga nih untuk ngopi-ngopi Santai-santai dan kumpul-kumpul Kita ke tempat makan dulu ya Yuk kita langsung aja berangkat Terima kasih telah menonton! 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 juga subscribe ya biar kita lebih semangat upload-upload videonya ya terima kasih wassalam Terima kasih